Intro Aksi penjamretan terhadap anak-anak terjadi di gang rambutan Kelurahan Purut Rejo, Kejamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Kejadian itu tergam kamera pengintai di pos kamling akhir pekan kemarin. Pelaku yang menyaruh memakai jaket ojol ini awalnya berpura-pura bertanya salah satu jalan kepada anak-anak yang sedang bermain handphone di depan rumahnya. Melihat situasi sepi, dengan cepat pelaku menjamret handphone korban yang bernama Velope, bocah usia 9 tahun. Usai mengambil HP korban, kemudian pelaku lari menuju sepeda motor metik yang diparkirnya. Sementara korban yang merupakan siswa kelas 2 SD itu berusaha mengejar dengan menarik jaket pelaku. Namun sayang, usaha korban gagal. Korban terjatuh dan sempat terseret ke jalan hingga mengalami luka di bagian wajah dan kaki. Menurut warga setempat, jalanan kampung tersebut memang sepi, terutama saat siang hari. Korban tahu persis, misalnya saya kan di dalam rumah, terus waktu itu kan kita jam berapa ya? Siang. Iya, jam sepuluh. Terus? Anak-anak kan biasa, namanya anak-anak akan main di sini. Terus waktu itu, ya bisa dimain dari sini, terus ke sana. Terus mungkin mau pulang atau bagaimana, terus kebetulan ada orang yang tanya alamat. Oh, pura-pura tanya alamat. Ya, pura-pura tanya alamat. Yang ingat, kebetulan yang ditanyakan itu bukan di daerah sini. Nah, seketika itu sama anak-anak itu tanya sama si tanya-jawab, langsung menemputasi saya itu apa itu tadi. Langsung kabur, Pak ya? Langsung kabur. Sendirian orangnya, Pak ya? Sendirian. Pas kebetulan nggak pakai anu, si CPD itu nggak pakai rat nomor dulu. Anaknya sempat lari ngejar, Pak ya? Iya, kebetulan temannya kan agak besar. Pacar, malah. Di sini, terus. Tapi kabur, Pak ya? Jatuh. Warga berharap polisi segera menangkap laku karena sudah dua kali melakukan aksi jambret di wilayah tersebut. Di sini memang sepi, rumahnya. Kalau siang memang sepi. Tapi kejadian ini sudah berapa kali, Pak? Di sini dua kali. Dua kali. Dua kali? Seperti itu dua kali. Memang mudahnya perapura-pura tanya. Tidak. Memang segitu memang orangnya, Pak. Tapi untuk yang ini, karena di CCTV seperti ini ya, kayaknya ya orang-orang yang sudah sering keliling-keliling. Tapi harapan di sini warga yang cepat ketemu itu, Pak? Iya, iya, Pak. Dan nggak resah. Kita-kita yang punya rumah di sini kan ya resah, paling nggak aman. Oke, oke. Matemun, Bu, siapa namanya, Bu? Sementara itu, Kesetreskrim Polres Pasuruan Kota, Ibtu Rahmat Rido, Saat dikonfirmasi via telepon mengatakan, pihaknya masih mempelajari CCTV yang merekam aksi pelaku guna mengetahui ciri-ciri pelaku jamret ini. Muhammad Andi Fahruddin, Bangsa TV Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!